Intro Keberadaan anak jalanan, komunitas anak pang, pengamen, gelandangan atau pedagang anak di bawah umur yang berada di persimpangan Jalan Batam, Kepelawan Riau hingga hari ini, Kamis pada 2 Agustus 2018, tampak sudah berkurang. Bahkan di beberapa persimpangan Lampu Merah, sama sekali sudah tidak terlihat aktivitas anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, meskipun di beberapa lokasi lain masih terdapat aktivitas 1 atau 2 anak yang meminta-minta di jalanan. Secara rutin, Dinasosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Batam 5 kali dalam 1 bulan melakukan operasi penjangkauan, apalagi dalam mempersiapkan Batam sebagai kota pariwisata. Kepala Dinasosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Batam, Hashimah mengatakan, selain menjaga kenyamanan warga dan pendatang yang berkunjung ke Batam, operasi penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis dilakukan untuk pembinaan kualitas hidup, mental, dan kesejahteraan meningkatkan mereka. Nah ini kita bina, itulah yang akan kita kirim ke UPT P2PMKS, yaitu pusat pelayanan penyandang masalah sosial yang ada di Nilansuri. Dinasos PM Batam juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan sosial di lingkungannya, baik berupa informasi maupun upaya membantu warga di lingkungannya agar tidak lagi memiliki permasalahan sosial dan hidup setara dengan layak. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.